oke teman-teman hari ini kita ada pengiriman kembali kali ini pesanan agak dekat biasanya agak jauh pesanan dari pelanggan setia pesanan dari pelanggan setia yang beralamatkan di Jumbang Rejoagung Ploson Jumbang Rejoagung Ploson Jumbang yang kemarin beliau juga sudah beli kesini 5 hari yang lalu telah beli dan kemarin sudah tahu bahwa beliau menginginkan power dari paslet yang tipe MC25000 Pro dan hari ini beliau langsung transfer untuk tipe MC25000 Pro ini unitnya masih di bawah baru mau kita keluarkan dan hari ini juga ya langsung akan saya cek sound dan nanti hari ini langsung kita pakai dan langsung kita masukkan ke ekspedisi halo buat teman-teman yang ada di Peloson Jumbang Rejoagung dan sekitarnya kalau mau beli power beli speaker beli speaker aktif beli power amplifier beli speaker portable silahkan bisa langsung datang kesini bisa langsung tanya-tanya atau bisa langsung angkut nah itu kita punya produk banyak ya diantaranya kita produk dari Bertone subwoofer kita ready ada subwoofer juga dari produk Fidelity dari produk Sinar Baja model Crimson speaker yang full aktif menggunakan sistem mini line array kita juga ready subwoofer ini 12 in haspro ready banyak terus ini pojok ini subwoofer hooper nah ready juga jadi buat teman-teman semuanya kalau butuh speaker-speaker aktif dan lain-lain silahkan nanti bisa langsung datang kesini atau kalau yang jauh bisa langsung buat atau tuliskan di kolom komentar dan nanti kita kirimkan sesuai dengan alamat teman-teman semuanya oke sekarang ya di belakang masih kita proses pengambilan nah kardus nah ini kardusnya sudah kita keluarkan MC25000 Pro kita langsung bawa ke depan aja mas tip ayo alih balik sekarang kita keluarkan dulu tip powernya tip ini ya di belakang masih banyak banget ya barang-barang yang baru saja datang ini di belakang ada Fidelity Sound Bass Bismarck Berton wah ini sampai saya gak hafal ini barang-barangnya apa oke yuk sekarang kita keluarkan dulu yang atasnya apa MC apa MC14000 Pro ditaruh di dalam sini aja bro kita dalam aja bro pelan-pelan bro angkatnya pelan-pelan gel angkatnya pelan-pelan gel oke gel yang kemarin nyari MC6000 kita juga ready bolol saya sampai lupa ini MC6000 harganya murah 8499 ini ya kalau gak salah ini kelas GB oke ya sekarang kita keluarkan untuk MC nya apa mas dimatikan dulu ya biar gak mengganggu nanti HP nya jatuh hati-hati oke sekarang kita keluarkan untuk yang tipe MC25000 Pro power amplifier bajak dari paslab MC25000 oke buat teman-teman yang nyari power seharga motor ya ini MC25000 Pro ini yang ngangkatnya pelan-pelan aja kalau capek nanti dihentikan dulu oke kuat langsung ini kuat perhatian ini berapa kilo ini 40 ada lebih 45 kilo awas awas pelan-pelan 45 kilo bro power badak bro dari paslab bro oke sekarang kita naikkan pelan-pelan awas awas tangan loh tangan loh tangan loh pelan ya pelan oke 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 nah ini pokoknya habis ngangkat power ini tangannya kayak orang fitness ini ya ini dihilangkan ini plastiknya bro dihilangkan dulu powernya belum tenang powernya atas belum ini ya dihilangkan tujuannya akan gak panas ini kan buat pelindung disini kalau teman-teman diusahakan jangan dikasih plastik-plastik kalau pas waktu pake atau kalau masuk-masu hargi agar lebih aman oke ya diangkut sini awas angkat dikit mulai tariknya di pasnya ya bolongnya ini di pasnya di pasnya di lubang ini di lubang ini angkat berdua oke kalau kita ini blok apa yang masuk nah pas ya pas power oke badak pas lap awas mas kabelit tolong mas ini mas ini mas oke sini ya pas lap MC 25.000 pro HL10 harganya Rp19.999.000 mahal jadi kalau teman-teman nyari power murah ya pas lap pasti mahal tapi kenapa teman-teman ya pas lap laris terus mas powernya padahal mahal power GB harganya Rp7.000.000 lebih power GB harganya Rp11.000.000 lebih yang membuat power pas lap mahal adalah yang pasti pertama adalah kualitas komponen jadi power amplifier kalau sekarang kita tidak bisa hanya menilai dari banyaknya elko banyaknya gede trapo terus banyaknya final nah itu karena beberapa orang kadang mengertikan finalnya udah jadi terake trapo ini go tapi begitu dibunyikan suaranya yang pertama tidak bisa clarity bahasanya seperti itu yang kedua tenaganya jadi power amplifier pas lap ini terkenal memang dari segi tenaga ini kalau dipakai satu channel tenaga ini oke dua channel tenaga ini oke jadi tidak tumpang tindih karena ada beberapa power amplifier yang ketika satu channel dibunyikan oke begitu 4-4T bunyi yang jelas power supply mulai ngedrop dan lain-lain suaranya tidak bisa kayak pas waktu satu channel jadi power amplifier kayak gini agak susah karena sekarang terutama di Indonesia beredar banyak banget harga power amplifier dengan harga yang fantastis murah kelas TD harga murah banget GB murah banget tapi ya itu tadi tenaganya gak bisa kita samakan dengan paslab series pastinya oke ya paslab MC25000 Pro sekarang kita proses instalasi dulu sama nyetting-nyetting dulu teman-teman minum kembali minum minum tak gua burung ya ambil lagi mas ya mas ya mas ya mas ya mas ya mas ya yang itu gak dimasukkan itu mas ya mas ya tanya dulu mas ya mas ya gak masuk situ mas ya mas ya mas ya tenang dulu mas ya mas ya kardusnya mana kardus kita lihat speknya oke ya kardusnya tolong diambilin saya mau lihat speknya bro tolong diambilin oke ini saya masukkan sini yang subwoofer saya masukkan ke subwoofer oke ya saya masukkan ke input A lalu yang O2 saya masukkan ke middle oke ya untuk spesifikasinya teman-teman bisa lihat disini MC 25000 pro 8 ohmnya 3000 watt 4 ohmnya 4500 watt 2 ohmnya 6000 watt kali 2 teman-teman mesti pernah ya melihat harga 10 jutaan spek ipodo mungkin mas harga 10 jutaan loh ada saya punya 3500 watt tapi teman-teman nanti bisa ukur mungkin dalam satu channel kalau diukur tenangan tapi begitu nanti dinyalakan 2 jutaan atau ketahanan nih ketika pas panas dan lain-lain keluarannya menjadi tidak seperti sempurna pas waktu dia dingin makanya power amplifier ini gak bisa teman-teman kalau kita hanya melihat daripada besar retro banyaknya banyaknya L kuning Ake terus finale Ake itu belum bisa diartikan tenaganya bahwa power tersebut sebahagak makanya sekali lagi ya untuk power amplifier kita pembuktiannya salah satunya paslab yang sudah bertahun-tahun banyak sekali yang menggunakan sepertinya para rental para rental horek atau DJ horek yang digunakan untuk karnaval coba cek banyak sekali pakai MC25000 Pro ini ya kenapa MC25000 Pro menjadi parang yang laris tenaganya karena yobada ketahanannya jauh oke sekarang kita instalasi dulu lululul sekarang kita instalasi dulu oke ya ini saya main ini saya main satu titik novol inputnya seterio ya bukan di ini tenaganya badak rasa di ini ya sapi merah apa bambu diman sapi merah medley warna putih oke ya jos yang A dulu kita cek son dulu siapkan double packing siapkan double packing siapkan double packing dulu oke ya ini pesanan dari Bapak Agus Santoso maaf ya Pak Agus ini baru keluar alamatnya Desa Rejuagung Kecamatan Pelosok Kabupaten Jumbang Jawa Timur Rejuagung Bapak Agus oke sekarang kita cek son Bapak Agus sebelum kita kirimkan ke Bapak Agus oke apapak Agus ya agak serak-serak teman-teman ya karena madun udara ini panas luar biasa hujan panas terumum oke sekarang dilemah saya cek dulu ya potongan frekuensi di subwoofer saya 35 sampai dengan 133 bolterwood 24 polaritasnya 0 ini harus kita cek dulu di 125 polaritasnya 0 metriknya oke gainnya kita buat di minus 2 dB lalu subnya kita gain posisi 0 dB delaynya ada di 31 milisecond oke ya saatnya kita cek son sudah bisa dinyalakan kita nyalakan sudah bisa dinyalakan internetnya masih ko internetnya ko sekarang kita klik dulu mas kursi mas saya ini agak panas mas disini mas oke habis ini langsung kita packing ya dan packingan disini pasti double packing kita double kardus double telefoam ini karena keselamatan pengiriman ini yang harus kita utamakan terutama kalau membeli disini teman-teman lagunya apa ini ya lagunya asas-asas dulu ya mohon maaf ya teman-teman ya kenapa mas lagunya kok banyak kadang yang hilang karena ya kena copyright teman-teman jadi harus dimengerti daripada video ini nanti di blokir lebih baik kita hati-hati dan juga musik-musik yang kita pakai itu musik-musik yang aman daripada nanti video ini di upload kena copyright dan kena band nanti malah teman-teman gak bisa lihat konten-konten di video youtube kita terutama elektronik dan lain-lain oke mute saya buka sekarang saya buka middle saya buka subwoofer kita buka kita nyalakan musik 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton